Hey, hello Sobat ABS! Hari ini saya akan membuat talenan atau cutting board. Talenan adalah landasan untuk memotong atau mencencang yang terbuat dari bahan kayu dan sebagainya. Jika kalian ingin melihat proses pembuatannya, tonton video ini sampai habis dan jangan di skip-skip ya. Ayo bikin sendiri! Oke guys, pada projek kali ini saya menggunakan kayu maple, beach, dan juga sonokling. Sebelumnya saya sudah membuat desainnya menggunakan sketchup dan langkah pertama yang saya lakukan adalah membelah papan-papan ini untuk nantinya kita satukan kembali menggunakan lem Presto WRK, tetapi dengan posisi yang sudah kita ubah. Karena kayu itu mempunyai 3 sisi, yaitu face grain, end grain, dan juga edge grain. Sebetulnya, yang paling bagus untuk talenan adalah bagian edge grain, tetapi pada video kali ini saya membuatnya pada bagian edge grain, namun masih lebih kuat daripada face grain. Setelah selesai belah kayu sesuai kebutuhan, lalu saya lanjutkan ke mesin mitersow, saya potong lagi sesuai kebutuhan, namun tidak pada final size, karena setelah ini masih akan saya lem terlebih dahulu. Nanti akan saya potong lagi sesuai ukuran setelah selesai dilem dan lemnya sudah kering. Oke guys, sambil menunggu proses pengeleman, saya akan bicara sedikit tentang sponsor video kali ini, yaitu lem Presto WRK. Saya menggunakan lem Presto varian WRK atau water resistant glue, karena proyek yang saya buat adalah talenan, yang mana akan sering bersentuhan dengan makanan dan air. Lem ini tidak mengandung formalin, tidak beracun, dan mudah dibersihkan dengan air ketika masih basah. Lem ini cocok untuk furniture mainan anak, yang mana akan sering bersentuhan langsung dengan mulut dan juga kulit anak. Lem Presto WRK juga mempunyai daya tahan lebih terhadap air dan kelembaban tinggi, karena formulasi lem standar D3 memiliki molekul lem dengan ikatan yang lebih kuat terhadap sesama molekul lem, sehingga lem tidak mudah larut dalam air. Lem ini sangat ideal untuk proyek eksterior seperti pot bunga, kursi, sangkar burung, dan lain-lain, dan juga untuk interior seperti perabot dapur, furniture kamar mandi, dan juga lainnya. Sekarang, kita akan kembali ke proyek. Setelah lemnya kering dan klem sudah saya lepas semua, lalu saya pasrah atau scrub menggunakan planer ini, untuk membuang permukaan-permukaan yang tidak rata akibat dari pengaliman tadi. Setelah itu, untuk menghilangkan bagian-bagian kasar bekas mata planer, saya lakukan pengamplasan menggunakan mesin gerinda. Mesin gerinda itu agresif sekali, jadi kita harus hati-hati dalam menggunakannya. Lalu, agar permukaannya lebih merata dan tidak berkelombang, saya amplas lagi menggunakan belt sander dengan grit sandpapernya ukuran 80. Memang lumayan banyak prosesnya, terutama pada pengamplasan, jika ingin benar-benar hasilnya bisa bagus. Nah, ini adalah proses di mana saya memotong lagi menggunakan my tersaw untuk mendapatkan final size yang saya inginkan. Untuk talenan yang saya buat ini, ukurannya adalah 40x25 cm. Agar terlihat lebih bagus dan enak dipandang, saya menggunakan primer dengan mata trimmer round over beat. Teman-teman bisa cek di google seperti apa mata trimmernya. Ini untuk menghasilkan sudut miring tetapi tidak tajam. Lanjut, saya amplas lagi menggunakan mesin amplas jenis palm sander dengan grit sandpapernya 120. Amplas juga bagian-bagian pinggir yang tadi sudah kita trimmer agar lebih halus lagi. Nah, pada sambungan yang pertama tadi, ada sedikit gap yang muncul namun tidak masalah karena saya punya solusinya. Saya menggunakan serbuk bekas amplas yang saya campur menggunakan lem Pristo WRG dan saya aplikasikan seperti dempul untuk menutup gap yang ada. Kalau tidak kita tutup, khawatirnya nanti akan ada air yang masuk ke sela-sela kayu. Lalu setelah kering, saya amplas lagi masing-masing menggunakan amplas 120. Setelah selesai grit 120, saya amplas lagi menggunakan orbital sander menggunakan sandpaper grit 240. Ini grit yang terakhir ya. Setelah ini baru saya finishing. Untuk finishingnya, saya menggunakan beeswax yang food grade juga. Jadi, ini kan berhubungan dengan makanan, dengan air juga, jadi harus yang food grade. Dan ini adalah hasilnya. Oke guys, terima kasih banget untuk kalian yang sedang menonton video ini. Jika kalian belum subscribe, please pertimbangan untuk subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi kalau saya upload video-video baru. Terima kasih sudah nge-like dan nge-share video ini ke sosmed kalian. Dan saya akan sangat senang membalas komentar kalian di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya dan... Ciao! Sub indo by broth3rmax